secara resmi saya nyatakan dibuka terima kasih atas perhatiannya dan mohon ya maksudnya tujuh ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebutan itu untuk mengenalkan kopi-kopi Purwakarta dan Alhamdulillah ternyata di Purwakarta banyak ya jenis-jenisnya kopi Purwakarta jadi supaya lebih mengenal sehingga kopi Purwakarta mesti dikenal di Nusantara gitu ya dan juga perkembangan ya kape-kape di Purwakarta mungkin diawali ada stasiun kopi gitu ya sekarang menjamur itu kape kopi yang memang sebuahnya menjadikan kopi-kopi di Purwakarta kecuali ada tadi beberapa setan dari kopi-kopi dari Purwakarta jadi ini merupakan baik ya sehingga kita bisa membandingkan rasa kopi Purwakarta dengan rasa kopi yang luar Purwakarta Pak, ke depannya upaya pemerintah untuk mengembangkan kopi di Purwakarta yang seperti di sini di mana Pak? Nah, ke depannya kita akan katakan yang diberi nanti Dinas Pertanian yang sebagai dinding sektor pembagian kopi ini nanti kita lebih akan menenggatkan kepada memastrakan menanam kopi menanam kopi sehingga ya seperti manis kita mengekspor manis nah suatu saat kita bisa mengekspor kopi dari Purwakarta ya targetnya itu ya berapa Pak perluasannya? kalau luasannya saya kurang tahu itu ya yang jelas di Purwakarta masih banyak bahan yang opon yang dimanpakan dan biar daripada di putanah ya cocok untuk pengaman kopi teruknya kopi ini kan bukan soal produksi bintangnya bintangnya tapi kan penyelahan setelah kanennya penyelahan tadi, penyeduhan ya apakah ada upaya pemerintah untuk melakukan pelatihan? betul, betul bahkan tadi saya tanya ya ini sudah punya PIRT belum? IP itu produk industri rumah tangga? ternyata belum nanti saya atas nama berita-berita akan memberikan pelatihan dulu ya pelatihan nanti setelah pelatihan kita teliti hasilnya melalui laboratorium jenis kesehatan dan kemudian nanti kita beri sertifikat PIRT itu untuk nanti supaya produk ini bisa dipasarkan di level yang lebih tinggi diterima oleh katakanlah supermarket, minimarket gitu syaratnya itu harus punya PIRT dulu itu untuk produknya berarti? nah ya untuk produknya kalau untuk STM-nya kan? kalau untuk STM-nya nanti mungkin dinas pertanian akan para petani kopi ini atau para kreatif kopi ini supaya mereka paham benar terhadap peranjikan kopi nanti akan bantu kita untuk dikatakanlah disekolahkan, nasi bersekolah karena tadi juga ada beberapa tingkatan ya minimal untuk level pemula itu juga kan biayaannya tadi 3 juta setengah ya per orang nah nanti kita akan bina akan kita sekolahkan supaya muncul para barista-barista yang lebih banyak di Burwakarta kalau kopi kan biasanya dataran tinggi ya sekarang daerah-daerahnya ya daerah warna asa daerah bojong daerah kira pedas jadi yang tempat-tempat dingin gitu ya nah kaitan dengan kecocokan alamnya ya kita berkembangnya di daerah itu terima kasih terima kasih